Rumah Bakau Jepura adalah wadah yang dibentuk oleh Gamel Abdel Nasser, salah satu jurnalis di Papua untuk mendorong berbagai komunitas agar lebih peduli dan cinta lingkungan. Mereka yang berada di Rumah Bakau memang tak sebanyak jumlahnya jika dibandingkan dengan populasi masyarakat kota Jepura. Namun, wadah yang menaungi sejumlah komunitas pecinta dan penggiat lingkungan ini sangat peduli dan kerap mengampanyekan tentang bagaimana menjaga dan merawat alam dan lingkungan hidup dengan bijak. Gamel berkisah berangkat dari ketertarikannya melihat sejumlah semangat anak muda di kota Jepura yang memiliki passion terhadap lingkungan. Sayangnya, anak-anak itu kebingungan bagaimana menyalurkan semangatnya untuk berkontribusi. Lantas, tepat pada 25 Maret 2018, Gamel pun mendirikan Rumah Bakau yang terletak di tengah-tengah hutan bakau Hamadi, kota Jepura. Dan saat ini, jumlah anggota Rumah Bakau sekitar 100 orang dari berbagai kalangan masyarakat. Di Rumah Bakau inilah, Gamel dan rekan-rekan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap alam, hutan, dan lingkungan hidup membahas dan menghasilkan upaya dari pemikiran serta gagasan mendalam tentang penyelamatan lingkungan, pelastarian alam, dan penanganan perubahan iklim. Gamel bahkan mengatakan, orang-orang yang berkumpul di Rumah Bakau justru menjadi berpikir idealis untuk gencar, merawat, dan menjaga lingkungan. Selamat sore, salam hijau. Saya Gamel dari Rumah Bakau, Jepura. Saya pendiri Rumah Bakau, Jepura. Jadi, kalau mau bicara kapan Rumah Bakau berdiri atau inisiatif apa yang akhirnya membuat Rumah Bakau itu berdiri, sejatinya mudah saja. Jadi, awal berdiri itu 25 Maret 2018. Saya melihat bahwa banyak semangat-semangat muda yang sebenarnya tumbuh di kota Jepura, yang memiliki passion lingkungan. Tapi, mereka kebingungan untuk bagaimana menyalurkan semangat itu dalam satu wadah. Nah, jadi selama saya juga melakukan pemetaan kondisi lingkungan di kota Jepura, sejatinya itu hanya dua saja, banjir sampah. Kalau kita bilang pencemarannya, pasti nanti kaitannya dengan sampah lagi. Nah, dari dua pemetaan masalah di kota Jepura yang saya anggap kota kita ini tidak besar, tapi masih memiliki persoalan ini, saya coba membentuk satu wadah yang saya sebut Rumah Bakau. Jadi, ini sebenarnya rumah bagi komunitas lingkungan yang ada di kota Jepura. Teman-teman dari berbagai kalangan dari komunitas, baik itu dari mahasiswa, anak sekolah. Mereka punya semangat untuk lingkungan, itu yang mereka gabung. Seperti itu. Saya bentuk Rumah Bakau Jepura 25 Maret 2018, sebelumnya kami juga dari komunitas, akhirnya semangat ini terbentuk. Kendati masih terbilang muda, namun eksistensi Rumah Bakau tidak diragukan lagi. Bahkan, Rumah Bakau sudah membuat sejumlah program fenomenal dan melakukan aksi nyata, yang tentunya dampak dari aksi itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, lagi-lagi sang maestro Rumah Bakau, Gamel, tetap merendah bahwa sebelum melakukan aksi yang besar, tentunya mereka memulainya dari hal-hal yang terkecil. Hal terkecil itu salah satunya adalah setiap anggota atau bagian dari Rumah Bakau ini perlu menginstropeksi diri. Apakah setiap dari mereka sudah memperlakukan lingkungannya dengan baik, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Bahkan, mereka yang biasa memakai botol plastik sekali pakai, kini beralih ke wadah yang bisa berulang kali pakai. Setelah itu, kebiasaan positif dari hal yang terkecil inilah yang ditularkan kepada sesama anggota, bahkan ke halayak ramai. Apa saja yang akhirnya dari 2018 yang kami buat, sebenarnya kami memulai dengan sesuatu yang kecil, mengoreksi diri kami sendiri, melakukan perubahan itu dari diri kami sendiri. Selanjutnya, kami coba tularkan ke sesama teman-teman anggota. Satu contoh kecil dari instruksi wali kota untuk mengurangi sampah plastik, kami coba terapkan dengan tidak lagi menggunakan atau membawa menerima kantong plastik resek. Kami pakai apa? Kadang kami pakai Noken ataupun Totebek. Barangnya murah dan keren sebenarnya. Noken, identitas kita di Papua, Totebek hanya Rp15.000, tapi kita bisa menjadi pembeda. Secara tidak langsung kita ikut menyelamatkan. Itu dari sampah plastik, mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, kami tidak menghasilkan sampah baru. Artinya gimana? Kadang kita keluar, kita kehausan, dan kita membeli minuman. Dan itu air mineral. Ya, saya tidak menyebut produknya, tapi kemasan air mineral. Nah, setelah kita habiskan airnya, kita pasti buang. Kita pasti buang. Karena kita belum punya karakter untuk mengelola. Mengelola. Akhirnya, kami sepakati untuk membiasakan menggunakan Tumblr. Saya mendukung dan saya memberi apresiasi kebijakan pemerintah kota yang tidak asal bunyi, tidak asal ngomong, tidak asal perintah. Tapi, pimpinan di kota Jayapura, Pak Wali, Pak Wakil, dan stakeholder lainnya, saya lihat mereka juga menggunakan Tumblr. Artinya mereka konsisten. Ini sebagai upaya penyelamatan juga. Kalau saya anggap seperti itu. Nah, dari semangat yang sudah kita bangun sama-sama, memulai dari hal kecil, kita coba tularkan keluar. Caranya bagaimana? Kita coba melakukan aksi-aksi kecil. Teman-teman di dalam rumah bakau itu ada komunitas Jayapura Little Picker, At Our Jayapura, Lindungi Hutan, My Trip My Adventure, dan lain sebagainya. Kita duduk. Kita minggu ini ngapain sih? Kita minggu ini mau ngapain? Oh, kita ke sana yuk. Grebek sampah. Di mana Pantai Hamadi? Di mana Jembatan Merah? Di mana di Pasar Yoteva? Ayo jalan. Punya apa? Saya hanya punya kendaraan. Kamu punya apa? Saya punya galon. Kamu punya apa? Saya punya biskuit. Saya punya makanan ringan. Itu yang kita jalan. Jadi, dari ide-ide kecil ini kita keluar terus. Setiap minggu itu pasti keluar. Pasti keluar. Kita mulung. Bahasanya kami di sini pakai kalimat mulung atau grebek. Nah, sampah yang kami kumpulkan, kami ikat, dan kami buang. Jadi, teman-teman kerjanya tuntas. Kerjanya tuntas. Kita tidak kumpul terus taruh begitu saja. Lalu berharap nanti masyarakat di situ yang buang di tempat sampah. Tidak. Kami langsung buang di tong sampah ataupun bak-bak sampah. Seperti itu. Jadi, kami tidak membuat pekerjaan baru. Nah, dari sejumlah komunitas lingkungan yang di kota Jaipura duduk bersama, kalian punya hajatan apa? Head hour punya hajatan apa? Oh, kami punya suite-off. Tanggal 30 Maret atau 29 Maret, kami mematikan listrik selama satu jam untuk mendinginkan bumi. Penghematan energi. Oh, kita dukung. Bulan Februari ada hajatan apa? Hari Peduli Sampah Nasional. Yuk, turun. Kita demo. Biasanya kita demo sih. Rencana untuk tahun ini, kami juga melakukan street campaign memegang papan yang bertuliskan edukasi. Kami ingin menunjukkan bahwa di Jaipura itu anak mudanya keren-keren. Dan kita bisa sebenarnya. Kita bisa menjadi pembeda, menjadi sosok yang keren, tidak harus ikut-ikutan demo politik dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan semangat yang ada di rumah bakau, saya bisa pastikan tiur murni untuk lingkungan, karena kita tidak memasukkan isu-isu politik di dalamnya. Saya membebaskan teman-teman, kalau mau memilih silahkan memilih, itu hak kita, hak teman-teman, tapi jangan mempengaruhi ke dalam. Kita tetap menghargai hak politik seseorang, tapi atmosfer keharmonisan di dalam tim rumah bakau tidak boleh terganggu. Jadi kita terus berjalan dengan tetap menghargai, melakukan hal kecil, memulai dari hal kecil untuk impact yang lebih besar. Saya kira itu. Sesuai namanya yakni rumah bakau, program-program yang dibuat pun tentunya juga tak lepas dari bagaimana merawat hutan bakau. Gamel memaparkan bahwa hidup di kawasan hutan mangrove atau bakau merupakan berkah sekaligus tanggung jawab. Kekayaan hayati yang terkandung di sela-sela akar bakau sangat luar biasa. Sebab itu, penyelamatan hutan bakau dari sampah juga perlu dilakukan karena hutan bakau yang ada di kota Cepura, khususnya di Teluk Yoteva maupun Hanyaan, sejatinya adalah hutan adat yang dikenal sebagai hutan perempuan atau tonotwiat. Kami meyakini dan mempercayai bahwa bakau adalah benteng terbaik alam untuk menahan abrasi. Kota Cepura masih memiliki bibir pantai yang cukup panjang dan dampak dari pembangunan kita nggak bisa tahan, pasti akan berdampak pada lingkungan dan pasti harus ada yang dikorbankan. Nah, untuk mengeliminir ini, perlu ide-ide maupun pemikiran yang tetap berkearifan lokal, namun tidak menghancurkan. Hutan mangrove menjadi benteng terbaik terjadinya abrasi dan kita sudah lihat sendiri sekarang bibir pantai dari pantai Hamadi sampai ke Holtegam terjadi kemunduran bibir pantai. Artinya apa? Ada perubahan pembangunan yang dilakukan dan terjadi perubahan di sektor lingkungan. Nah, teman-teman di rumah bakau memiliki program sebenarnya kebiasaan. Kalau program dia lebih resmi, tapi ini menjadi kebiasaan kami untuk setiap bulan itu pasti masuk ke dalam hutan bakau. Kami bersihkan, kami bersihkan sampah. Medannya tidak mudah karena kita harus nyemplung di air, kaki tertancap oleh kulit kerang, lumpur, dan lain sebagainya. Airnya kadang baunya juga nggak sedap, belum lagi sampah yang kita temukan juga beraneka ragam. Namanya sampah ya pasti kotor ya, berpotensi untuk mendatangkan penyakit, tapi kami meyakini ketika niat baik itu dilakukan, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, itu menjadi kebiasaan bahwa kami masuk untuk membersihkan, termasuk melakukan penyulaman. Jadi teman-teman biasa mengumpulkan bibit, mengumpulkan bibit ini untuk keperluan sendiri, termasuk kalau ada yang mau melakukan penanaman di menduk, biasa mereka minta bibit di kami. Seperti itu. Jadi kami kumpulkan berapa ribu, mencari di dalam hutan bakau, kumpulkan, bikin persemayan, dan ketika dibutuhkan kita geser. Seperti itu. Jadi ada bentuk persemayan bibit, termasuk grebek sampah, di dalam hutan bakau. Kenapa kami coba selamatkan hutan bakau dari sampah? Jadi kawasan hutan bakau yang ada di kota Jaipura, khususnya Teluk Yoteva maupun Hanyaan, sejatinya menjadi hutan adat, yang dikenal dengan hutan perempuan atau tono piat. Nah, di sini, aktivitas mencari biaya yang dilakukan oleh mama-mama masih sering sekali dilakukan, bahkan setiap sore ada satu-dua mama-mama yang masuk mencari biaya. Kadang mereka mengeluh begini, hasil yang kami dapat tidak sebanyak dulu, lebih banyak sampah plastik, sampah-sampah limbah, dan lain sebagainya. Kami prihatin, dan kami coba, mengajak teman-teman di dalam rumah bakau untuk, yuk kita masuk, kita bersihkan, apa yang kita bisa buat? Ayo kita bersihkan. Sekali lagi, tidak ada kepentingan, tidak ada sponsor. Hanya kepedulian. Jadi teman-teman bekerja karena kepedulian, tidak ada embel-embel, aduh saya ingin mencari nama, saya ingin mencari eksistensi, tidak. Kami tidak seperti itu. Bekerja saja dulu, kalau ada tanda heran, ada yang mau mengapresiasi, kita terima saja. Kalau tidak kita tetap jalan. Berbicara soal sinergitas antara rumah bakau dan pemerintah daerah setempat. Selama ini, rumah bakau sangat intens membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Entah itu melalui dinas terkait seperti lingkungan hidup dan kebersihan, dan juga dinas kehutanan untuk berkolaborasi dalam merealisasi program-program yang diinisiasi rumah bakau. Di tahun ini, juga ada sejumlah program yang digagas rumah bakau, salah satunya rekrutmen anggota. Untuk menjadi bagian dari rumah bakau, syaratnya pun sangat mudah, yakni dibutuhkan semangat dan dedikasi, dan tidak berorientasi pada keuntungan materi, mengingat menjadi bagian dari rumah bakau adalah sebuah pekerjaan volunteer. Gamil Abdel Nasser, selaku pendiri rumah bakau dan juga jurnalis yang aktif dan kritis dalam menulis tentang lingkungan ini pun berharap, keberadaan rumah bakau dapat senantiasa menebar semangat positif kepada semua orang untuk bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan hidup dengan teratur dan konsisten, agar menimbulkan berbagai efek positif, khususnya penyelamatan lingkungan agar tidak rusak dan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup manusia. Ya, bicara soal sinergi ya, jadi rumah bakau selama ini tetap membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, apakah itu dinas lingkungan hidup, dinas kebersihan, lingkungan hidup, termasuk dinas keutanan. Kemudian, alhamdulillah kami pernah dibantu tahun 2019, itu tiga unit motor sampah, tiga roda, dan itu yang kami pakai untuk memobilisasi sampah-sampah yang kami dapat. Sebelumnya, itu teman-teman mikul, artinya setelah sampah diikat, itu kita pikul. Kalau motor tidak cukup, kita saling mikul gitu loh. Tapi enjoy, yang penting enjoy, jangan kerja karena merasa terbebannya itu malah tidak bagus. Ketika ikhlas ya, kita jalan saja. Atau itu menjadi hiburan kadang buat kami setiap minggu. Nah, kadang itu kita pakai motor, jadi sabar-kabar gitu loh. Dia penuh di jog depan, kadang di belakang, kadang bawa motor tangan satu untuk mengimbangi. Tapi, alhamdulillah dengan bantuan tiga unit kami cukup terbantu. Jadi, kalau mau bicara kolaborasi sinergi, kami membangun komunikasi yang baik. Sekalipun, kadang aspirasi kami, semisal kami ingin melihat bahwa banyak botol yang ada di pantai-pantai ini terbuang percuma, pecah, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kami mau olah untuk bikin gelas. Itu sebenarnya bisa dipotong dengan cara yang sangat sederhana. Tapi, sampai sekarang kami pernah minta alat itu, cuma belum terjawab. Cuma kami tidak mau berharap. Ya, kalau mau dikasih silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kita tetap jalan kok seperti itu. Jadi, sinerginya tetap ada, sekalipun bicara sponsor, tidak ada sponsor terikat. Seperti itu. Rumah Bakau di bulan ini melakukan open recruitment. Membuka kembali pintu buat teman-teman yang mungkin ingin bergabung. Modalnya sangat mudah. Yang penting kamu peduli. Kamu peduli, punya ide kreatif. Yuk, gabung. Yuk, duduk. Kita bisa ngapain? Ide mu apa? Yuk, jalan bareng. Jangan sendiri. Begitu. Sandal aja berdua, kan? Begitu. Jadi, kita kumpulkan yang teman-teman yang ingin bergabung. Tanggal 30 Januari ditutup. Dan setelah itu kita akan lakukan kopi darat. Biasanya kita meresmikan mereka itu dengan meminta mereka masuk ke hutan bakau, memulung sampah di dalam. Jadi, kebiasaan kami, mungkin mereka merasa jijik, merasa ketakutan, ada paranoid dengan air dan lumpur. Kami paksakan. Sekali lagi, kamu punya kepedulian, ayo masuk. Tidak ada kartu jijik di rumah bakau. Itu, lalu bulan Februari kami akan melakukan street campaign, merespon program nasional Hari Peduli Sampah Nasional, HPSN. Kami akan melakukan street campaign, kembali ke lapangan mengedukasi publik tentang bagaimana kondisi sampah di kota Jaipura. Sekali lagi, di mana ada manusia, pasti ada sampah. Dan membuang sampah pada tempatnya, sejatinya tidak menyelesaikan masalah. Melainkan hanya memindahkan masalah. Ya, karena Dede akan tetap menjadi sampah. Tetapi sampah harusnya dikelola. Cuma pelan-pelan kita belajar untuk membuang pada tempatnya dulu. Seperti itu. Lalu, bulan Maret, kami menunggu teman-teman untuk menggelar suite off. Tadi, mematikan lampu selama satu jam. Lalu, nanti ada hari air, hari menanam pohon sedunia, hari bumi, hari perubahan iklim. Kami semua menjawab itu. Jadi, kalau di luar negeri mereka punya ikon Greta Thunberg, kami di Jaipura juga punya. Dan sebelum Greta Thunberg muncul, ikon kami sudah muncul lebih dulu. Ini saya sempat ngomong, teman-teman di Bogor, di Kementerian Kehutanan, bahwa Jaipura juga punya semangat yang sama dengan teman-teman di luar Papua. Dan, silakan kami membuka peluang untuk bersinergi maupun berkolaborasi. Lalu, terkait harapan, begini. Dari semangat yang tumbuh ini, saya berharap bisa terus menyebar, kita sebar atmosfer positif. Ya, mungkin ada pergaulan atau lingkungan yang kurang sehat ketika masuk di rumah bakau. Kami bisa merubah itu, kami bisa menyetting dia untuk menjadi anak yang kreatif. Seperti itu. Nah, dari jiwa-jiwa kreatif yang tumbuh ini, kami berharap pemerintah tidak menutup mata. Alias, coba dong, apa sih yang bisa pemerintah sodorkan buat teman-teman dengan semangat kreatifnya ini. Yuk, kita menanam di mana? Teman-teman komunitas garap ini ya, kasih ruang buat teman-teman mengeksplor jiwa kreatifitasnya tadi. Seperti itu. Lalu, satu harapan saya terakhir, saya rasa pemerintah sudah harus merubah mindset, cara-cara kerja pola lama yang hanya begitu-begitu saja, tetapi bagaimana lebih kreatif. Saya kira, Pak Wali Kota memiliki semangat di situ, tinggal bagaimana OPD atau stakeholder ini merespon, menjawab, menerjemahkan, seperti itu. Saya pernah mengusulkan bahwa satu dinas, Tarolah Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup, menyiapkan program award kepada pahlawan-pahlawan lingkungan. Rumah Bakau tidak berharap diberi award, tapi kita lihat bahwa ada pejuang-pejuang lingkungan yang setiap pagi dari jam 4 subuh, itu mereka sudah berdiri di pinggir jalan dan menyapu. Nah, dengan konsekuensi-konsekuensi yang pernah Pak Wali Kota sampaikan, keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya, mereka kadang terancam. Nah, mereka dikasih award. Penggiat-penggiat lingkungan ini dikasih award. Seperti itu. Ini juga menjadi satu pergumulan dari Rumah Bakau. Walaupun tidak direspon atau tidak dilakukan oleh pemerintah, insya Allah Rumah Bakau yang akan menggelar award itu sendiri. Kami memberikan apresiasi penghargaan kepada teman-teman yang peduli. Seperti itu. Dengan penuh keterbatasan ya. Seperti itu. Terima kasih telah menonton!